Hai guys jumpa lagi bersama saya di channelnya Ichanah Oke di video kali ini saya mau sedikit bercerita Atau sedikit berbagi pengalaman guys Ya karena kemarin saya sempat membeli sebuah burung Yaitu burung jongkan guys Yaitu pembeliannya melalui online Dan kata si pembeli itu memang burungnya itu Sudah gacor atau sudah bunyi lagi sehat Dan saya juga sempat dikirimi videonya Kalau memang benar burung itu sudah mau bunyi guys Kemudian saya pesan dengan cara online Ya seperti istilahnya sekarang itu COD itu guys Dan saya pesan Kemudian Dibawakan sama si penjualnya Tetapi setelah sampai di rumah guys Kondisi burung jongkangnya itu Jauh berbeda dengan yang Saya Videonya yang saya dikirim Yang dikirim sama saya Ya Setelah di rumah Saya masukkan kandang dan Burungnya itu sudah Tidak mau makan guys Sudah tidak sehat Dan Apakah burung ini Stres karena Dimasukkan ke dalam Apa namanya Kedalam Wadah yang Yaitu berupa Kantong plastik guys Ya dibawakan dengan kantong plastik Ya sehingga Begitu burungnya saya masukkan ke kandang Sudah tidak sehat lagi Bahkan tidak mau makan guys Dan Tadi pagi Saya lihat Saya pantu di Dalam sangkarnya Ternyata Burung jongkangnya Sudah Tiada lagi guys Sudah mati Tapi Ya Gimana Kondisinya sudah seperti ini Berarti Jadinya saya Kena tipu guys Itulah resikonya Kalau kita itu Membeli sesuatu itu dengan Cara online Atau Ya itulah Jaman sekarang kan Serba online gitu guys Saya coba untuk Mengikuti Ya seperti Ikuti jaman itulah Sampai beli burung pun Saya Coba online Dan Jadi hasilnya Seperti ini Kena tipu Dan orang Penjualnya itu Emang Pinter sekali Untuk Apa namanya Emang pinter Dia bilang Dijamin sehat gitu Burungnya Dijamin sehat Sudah Bahkan sudah Mau nyuling katanya Saya begitu Percaya begitu saja guys Sehingga saya pesan Kemudian dibawakan Ternyata Hasilnya Song guys Inilah Sebuah pengalaman saya Demen saya Membeli Burung lewat online Ternyata Kena tipu guys Itulah resikonya guys Kalau Semuanya serba online Juga Tidak bagus Apalagi kalau Jual beli burung Seperti ini Ya Itulah guys Sedikit pengalaman saya Dan mudah-mudahan Ini tak terjadi lagi Dan Tidak terjadi Dengan Teman-teman semua Kalau kita Mau beli sesuatu Itu harus Betul-betul D Ketahui guys Betul-betul D Biar tidak Tertipu lagi Seperti saya Kasian juga Burungnya Mungkin karena dia Stress atau Gimana Mungkin Mungkin burung ini Baru ditangkap Kayaknya ini Burung Baru ditangkap Kira-kira Ombyo nih guys Tidak sesuai dengan Waktu di video Yang dikirim Sama saya itu Kotanya burungnya Sudah mau bunyi Sudah mau ngepur Ya ternyata Ditipu saya guys Oke guys Sampai disini dulu Saya Berbagi sedikit pengalaman Tentang Saya membeli Burung secara online Dan hasilnya seperti ini Mudah-mudahan ini Tidak terjadi dengan Teman-teman Yang lain Cukup saya saja Yang kena tipus Oke guys Terima kasih Sampai berjumpa Di video saya selanjutnya Dan jangan lupa Dukungnya Dengan cara Like Comment Dan Jangan lupa Di subscribe guys Oke terima kasih